Hai Sobat Bina Marga, tak kandain nih Rek, kalau flyover Juanda yang kalian tunggu-tunggu sedang dilakukan uji coba fungsional. Mulai hari ini sampai dengan 20 Desember 2023 lho. Setelah dilakukan uji coba, fungsionalisasi Evo Juanda akan dibuka sepenuhnya. Woh, 24 jam lho Rek, yaitu mulai tanggal 21 Desember 2023 sampai 2 Januari 2024. Tapi jangan lupa perhatikan ya jam operasionalnya. Nih, mimin kasih jadwal operasionalnya Rek. Sistem buka tutup ini diterapkan karena masih ada pekerjaan minor. Yang dilaksanakan pada malam hari. Seperti pemasangan ornamen dan instalasi pagar pengamanan. Jadi terkait dengan fungsional flyover sendiri, untuk kesiapan yang kita laksanakan adalah bagaimana kita memastikan bahwa sarana flyover ini memang sudah layak untuk bisa dilalui kendaraan. Kemudian dalam rangka uji coba ini juga kita mengevaluasi karakteristik daripada pengendara, khususnya di jam-jam puncak. Sehingga diharapkan nanti pada saat ada lonjakan lalu lintas pada saat Natal Tahun Baru, itu sudah bisa diantisipasi melalui evaluasi uji coba open traffic ini. Total panjang flyover ini 858 meter, dengan FOA dari Siduat Jog ke arah Bandara Juanda sepanjang 435 meter, dan FOB dari Bandara Juanda ke arah Sunabaya sepanjang 423 meter. FOJuanda juga memiliki lebar jembatan 9 meter, yang terdiri dari lajur dengan lebar masing-masing 3,5 meter, wahu jalan, dan parapet sebagai pelindung. Ayo, siapa nih yang udah punya rencana liburan Nataru? Kita kalian nyobain flyover Juanda yore! Terima kasih telah menonton!